Dalam setahun terakhir, wajah objek wisata Tanjung Puri mulai dipercantik kembali Tidak hanya dari pemerintah daerah, upaya tersebut juga dilakukan organisasi himpunan mahasiswa Islam HMI Sebanua 6 Upaya yang dilakukan organisasi ini mulai dari bergotong royong membersihkan sampah, menanam pohon, hingga mencat bangunan yang ada di tempat ini Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan Sabtu lalu ini pun diikuti oleh puluhan anggota HMI Ketua Pelaksana Bahtiar mengatakan, bakti sosial di objek wisata Tanjung Puri sengaja dilakukan untuk meningkatkan daya tarik tempat ini Karena menurutnya objek wisata Tanjung Puri dalam beberapa tahun terakhir mulai ditinggalkan wisatawan Tujuan kami ini untuk melestarikan, sebalikus memajukan kembali wisata danau Tanjung Puri indah yang dulu pernah maju Dan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh banyak misalnya kota balok Setidaknya ada 50 pohon jenis bunga Tanjung yang ditanam HMI di lokasi objek wisata Tanjung Puri Selain itu mereka juga menanam 4 tanaman hias Lokasi penanaman pohon pun sebelumnya telah dikoordinasikan dengan kelompok sadar wisata desa setempat Syarif Fidayat, TV Tawalong melaporkan